Baik, jumpa lagi di Berbagi Matematika Hari ini akan saya sampaikan bagaimana cara untuk menghitung selisih kuadrat dengan lebih mudah Mungkin kalian pernah mendengarkan atau melihat atau mendapatkan pertanyaan atau hitungan seperti ini Nah, hari ini akan saya jelaskan kepada kita bagaimana caranya supaya mudah tidak perlu menghitung selisih kuadrat dengan satu persatu Nah, tetapi akan saya sampaikan setelah pesan berikut Baik, kita akan bahas Maka rumus yang kita pakai adalah Jika kita temukan A kuadrat kurang B kuadrat Sama dengan kita ubah jadi A tambah B kali A kurang B Nah, itu, jadi kalau misalnya saya buat contohnya 120 kuadrat kurang 119 kuadrat Bisa kita ubah dengan menggunakan rumus ini tadi Kita ubah menjadi 120 tambah 119 Tambah kali 120 kurang 119 Jadi, 120 tambah 119 Itu sama dengan 239 Dan 120 kurang 119 sama dengan 1 Sehingga hasilnya sama dengan 239 Kemudian kita buat contoh yang lain Kalau 122 kuadrat kurang 121 kuadrat Ya, maka kita ubah dulu dengan rumus Cara yang mudah tadi Yaitu dengan 122 tambah 121 Dikali 122 kurang 121 Sehingga 122 tambah 121 Kita peroleh 243 Dikali 1 berarti hasilnya 1243 Oke, kita lihat dulu yang mau lewat ini Baik, kita lanjutkan lagi Kalau misalnya yang muncul itu adalah 2556 kurang 2555 Nah, sesuai dengan rumus yang muda tadi Kita ubah dulu menjadi 2556 tambah 2555 Dikali 2556 Kurang 2555 Sehingga 2556 tambah 2555 Hasilnya 5111 Kali 1 Jadi hasilnya 5111 Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain Misalnya kalau 3211 kuadrat kurang 3210 kuadrat Maka bisa kita selesaikan dengan mudah Dengan menggunakan rumus yang tadi Yaitu Maka kita ubah dulu menjadi 3211 tambah 3210 Dikali 3211 kurang 3210 Sehingga hasilnya Sama dengan 36421 Dikali 1 hasilnya 6421 Baik Kalau kita lihat yang berikutnya 4532 kuadrat kurang 4530 kuadrat Maka bisa kita ubah Dengan menggunakan rumus tadi Yaitu 4532 tambah 4530 Dikali 4532 kurang 4530 Sehingga kita peroleh 4532 tambah 4530 Hasilnya 9062 4532 kurang 4530 Hasilnya sama dengan 2 Jadi hasilnya 18124 Nah, itu Aja dulu untuk hari ini Kita lihat dulu ini Kita tetap semangat Dan tetap belajar Ingat rumus cara yang muda tadi Itu aja dulu untuk hari ini Sampai jumpa di pertemuan Yang berikutnya Sampai jumpa di pertemuan Selamat menikmati